Sementara itu, pemirsa memasuki minggu kedua bulan Ramadan tahun ini menjadi berkah tersendiri bagi semua pelaku usaha terutama makanan seperti halnya salah satu toko penjual kue kering di Pati yang memproduksi kue kering dan bolu bawi yang dibanjiri pesanan Meski dampak pandemi COVID-19 masih dirasakan toko bolu bawi yang terletak di jalan raya Winong Cakenan turut desa Winong RT6 ini di bulan Ramadan kebanjiran pesanan Nastar dengan varian rasa nanas menjadi penjualan terlaris Pemilik toko bolu bawi, Agustina Rayu mengaku bahwa toko yang ia kelola sejak 4 tahun silam ini sebetulnya fokus memproduksi dan menjual aneka roti dan bolu namun ketika memasuki bulan Ramadan ia lebih fokus membuat kue kering menyesuaikan permintaan konsumen Agustina mengatakan, jika di hari biasa ia dibantu 12 pekerja namun memasuki awal bulan Ramadan ia menambah 3 karyawan untuk membantunya memenuhi kebutuhan produksi untuk jumlah permintaan kue kering di bulan Ramadan di setiap tahun mengalami kenaikan dari yang dulunya hanya 500 toples kemudian menjadi 1000 toples dan berkembang lagi di tahun ini hampir 5000 toples Agustina menambahkan, dalam sehari ia mampu memproduksi kue kering antara 150 sampai dengan 200 toples bahkan di seminggu pertama bulan Ramadan tahun ini 1000 toples telah lodis terjual selain nastar, toko bulu bawi yang memproduksi aneka kue kering lainnya mulai dari stik coklat, kukis almon, sagu keju, tamlin, putri salju, lidah kucing, pastel, dan aneka kue kering lainnya untuk harga bervariasi yaitu mulai dari 35 ribu sampai dengan 70 ribu rupiah saya berkecimpung untuk kue kering ini kurang lebih kan udah 4 tahun memang kalau kue kering ini saya fokuskan menjelang Ramadan sama ketika Natal kenapa dulu ada inspirasi ke kue kering karena kalau mau masuk kiri Ramadan kan untuk roti itu gimana ya agak kurang, nah agak pemasukannya nggak sampai minumlah minim, akhirnya saya merambah ke kue kering mungkin ada ini mbak penjualan disini meningkat berapa persen mbak? maksudnya dari biasa dengan Ramadan kalau Ramadan kue kering meningkatnya dari tahun ke tahun ya lumayan banyak ya mas ya soalnya dari awal 500 toples ke 1000 toples tahun ini alhamdulillah mencapai hampir 5000 toples 5.000 toples, jadi yang dibuat apa aja mbak ini? jenisnya yang best seller memang yang selalu ada tiap Ramadan itu nastar dengan nanas asli itu, terus ada stik coklat terus ada kukis almond, saku keju, tumrin, terus putri salju ada lidah kucing juga, terus pastel, dan lain sebagainya itu lumayan banyak bagi yang tertarik bisa langsung mengunjungi tokonya dimana mulai buka dari pukul 7.30 pagi sampai dengan pukul 8 malam Oksanu Rajai, Simpang 5 TV, melaporkan